Padahal di penjara, anak-anak Nikita Mirzani tahu ibunya syuting film horror. Kedua putra Nikita Mirzani, Aska Rakila Mawardi dan Arkana Rakila Mawardi, tahunya sang ibu sedang syuting film horror. Padahal Nikita Mirzani sedang ditahan di Rutan Serang karena kasus tugaan penjembalan nama baik. Hal tersebut terungkap saat Nikita Mirzani dijenguk oleh pacarnya Antonio Dedola dan kedua putranya Aska Rakila Mawardi dan Arkana Rakila Mawardi di Rutan Serang. Melupak rindu pacar bule dan kedua anaknya menjenguk Nikita Mirzani yang sedang mendekam di Rutan Serang. Pada vlog terbaru YouTube Crazy Nick Miril membagikan momen Antonio, Aska, Arkana, dan asisten Nikita bernama Dea yang sedang menuju ke Rutan Serang. Aska dan Arkana tak mengetahui bahwa Nikita ditahan di Rutan. Dia dan Antonio mengatakan ibunya itu sedang syuting film horror. Kepanjang perjalanan, Antonio pun terlihat akar dengan Aska dan Arkana. Bahkan Antonio mengajak mereka main di mobil agar tidak bosan menuju ke Rutan. Sesampainya di Rutan, Antonio pun menjelaskan kamera tidak bisa masuk ke dalam Rutan. Pantas Aska dan Arkana pun tak sabar untuk menemui ibunya. Setelah menjenguk Nikita, Arkana terlihat menangis tak mau berpisah dari ibunya. Antonio pun mencoba menenakan Arkana. Diketahui, Nikita telah menjalani sidang pertananya atas kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Dalam sidang pertana tersebut, Nikita Mirzani didakwa jaksa penuntut umum merugikan Dito Mahendra sebesar 17,5 juta rupiah. Di sisi lain, artis Nikita Mirzani hanya tertawa ketika mendengar dakwaan jaksa dalam sidang pertana kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Terima kasih telah menonton!